Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku, Elita Dian di L-Story Teman-teman, sekarang ini tuh kayaknya semangat hijrah tuh lagi dimana-mana, iya gak sih? Apalagi yang terasa banget itu di social media ya Kita bisa lihat dari banyak public figure kayak artis, selebgram, youtuber, dan lain-lain gitu Misalnya yang muslimah gitu ya, yang tadinya gak pake hijab, jadi pake hijab Terus ternyata itu gak hanya di dunia para muslimah aja Ternyata cowok muslim atau ikhwan pun juga hijrah, tapi gak berhijab juga ya Terus mereka juga banyak yang share pengalaman hijab mereka yang sangat inspiratif banget Terus juga mulai banyak event islami yang mulai banyak bermunculan yang semakin menyemangati kita Kadang kalo liat hal-hal seperti ini tuh kayak ikut seneng gitu Dan rasanya tuh kayak pingin bisa ngerasain bahagia dan indahnya spirit islami yang seperti itu juga, ya kan? Tapi kadang kita ngerasa gak ada di lingkungan mereka dan gak punya lingkungan islami yang seperti mereka Entah itu dari keluarga atau pertemanan Terus kita coba liat-liat kok gak ada ya lingkungan islami di sirkaku Terus akhirnya kadang muncul di pikiran kita Terus kalo kayak gini aku harus mulai dari mana nih? Tenang, semoga ini gak buat kita berkecil hati ya Insyaallah Allah akan mudahkan kita selama kita berjuang ke jalannya Kadang-kadang yang seperti ini semakin buat kita semangat untuk belajar ya Insyaallah gak ada kata terlambat untuk kita belajar islam Jadi buat temen-temen yang rasa aku udah gede nih Tapi kok aku gak banyak tau tentang islam ya Kenapa dari lahir aku beragama islam Kadang ini jadi pertanyaan besar di pikiran kita Apalagi sebagai anak muda ya Kita lagi sering-seringnya berpikir kritis gitu ya Tapi kadang juga muncul rasa malu untuk belajar islam Karena ngerasa udah gede gitu Tenang, kalian gak sendiri kok Masih banyak juga yang sama seperti itu Contohnya aku sih Aku juga mulai belajar islam ini baru-baru ini aja Saat aku udah besar gini Dan aku besar juga bukan dari lingkungan yang islami Aku juga besar bukan dari keluarga atau pertemanan yang islami sebelumnya Apalagi mempelajari islam secara menyeluruh itu adalah kewajiban kita sebagai muslim ya Nah kita bisa mulai dengan datang ke tempat-tempat kajian gitu Semoga ini semakin menguatkan keimanan kita ya Dan semakin buat kita semangat untuk menerapkan islam secara kafa di kehidupan kita Ya segini aja mungkin ya Sedikit obrolan kita kali ini Semoga bermanfaat ya Disini aku juga bukan orang yang sempurna Masih banyak salah juga Masih belajar juga Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax